Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kita hari ini Kita akan belajar lagi Salah satu Akat yang ada dalam Fiqh Mu'amalah Hari ini kita akan membahas Dua akat sekaligus Yaitu yang pertama Akat Salam Atau dikenal dengan Bayi Us Salam Dan yang kedua adalah akat istisna Dalam Kajian fiqh Dua akat ini Baik Salam maupun istisna Ini biasanya masuk dalam kategori Jual beli pesanan Secara umum Kita mempelajari dalam Fiqh Mu'amalah ini Jual beli Itu terbagi menjadi Tiga Yang pertama adalah Murabaha Kemudian yang kedua adalah Salam Dan yang ketiga adalah Istisna Nah semua ini Ketiga-tiganya itu masuk dalam kategori Akat jual beli Tetapi mempunyai ketentuan Dan syarat-syarat yang Berbeda antara satu dengan yang lain Salam dan istisna ini Dikatakan sebagai Jual beli pesanan Tetapi kemudian Antara akat Salam dan istisna ini Mempunyai Penggunaan dan ketentuan Yang berbeda Mengapa kita perlu Mempelajari Jual beli Salam dan istisna Selama ini Kita selalu Membeli barang Atau menginginkan barang itu Berbeda dengan yang lain Atau Tidak pasaran Bahasa Bahasa seperti itu Kita mempunyai barang Kita memiliki produk Yang produk itu Hanya kita yang Memiliki Tidak ada yang lain Maka kemudian Dalam kondisi seperti itu Akat apa yang digunakan Kemudian bagaimana Hukumnya Nah untuk menjawab Pertanyaan ini Maka dua akat itu tadi Untuk menjawab Yang pertama adalah Salam Yang kedua adalah Istisna Semua sama Jual beli pesanan Hanya nanti berbeda Kondisi tertentu Dan penggunaannya Yang pertama Adalah Kita bahas Adalah Salam Baik Salam Atau Akat salam Menurut bahasa Asalam ini As-salafu Salaf Yang artinya Mendahulukan Atau bisa Al-iqtou Artinya Memberikan Nah Secara sederhana Salam ini Berarti Mendahulukan Pembayaran Kemudian Barang diserahkan Di akhir Berarti Bayar dulu Kemudian Barangnya Di akhir Menurut Fukuha Ada beberapa Definisi salam Yang pertama Salam itu Dikatakan Dikatakan Sebagai Bayu Ajalin Bi Ajalin Yaitu Jual-Beli Secara Tangguh Secara Tempo Jual-Beli Tempo Tangguh Dilaksanakan Secara Tunai Nakedan Sedangkan Menurut Syafi'iyah Dan Hanabilah Yang disebut Yang disebut Akad Salam Adalah Akad Terhadap Barang Yang dijelaskan Sifatnya Kriterianya Jadi Kriteria Kemudian Spesifikasi Itu sudah Diserahkan Dijelaskan Bizimatin Muajalin Dengan Penyerahan Penyerahan Barang Dilaksanakan Ditangguhkan Berarti Dijelaskan Dulu Kriterianya Sifatnya Spesifikasinya Kemudian Penyerahan Barangnya Ditangguhkan Dengan Harga Diserahkan Pada Saat Akad Bayar Bayarnya Itu ketika Awal Kontrak Atau ketika Awal Akad Ini Pendapat Syafi'iyah Dan Hanabilah Kemudian Menurut Malikiah Salam Adalah Jual Beli Dimana Harga Dibayar Di Muka Dan Barang Diserahkan Di Akhir Maka Kemudian Dari Dari Sini Dapat Disimpulkan Bahwa Salam Adalah Jual Beli Dimana Konsumen Membeli Barang Dengan Ketentuan Dengan Ketentuan Dan Karakteristik Spesifikasi Yang Telah Ditentukan Sebelumnya Dengan Pembayaran Di Awal Akad Sedangkan Penyerahan Barang Dilakukan Di Kemudian Hari Sesuai Dengan Kesepakatan Para Bihak Jadi Antara Kesepakatan Antara Pemesan Dan Penjual Kemudian Secara Lebih Rinci Bahwa Salam Ini Kemudian Memberikan Memberikan Kesempatan Bagi Kedua Belah Pihak Untuk Menentukan Satu Untuk Menentukan Penyerahan Barangnya Kemudian Untuk Menentukan Karakteristik Dan Sebagainya Itu Diserahkan Kepada Kedua Belah Pihak Semua Diserahkan Kepada Kedua Belah Untuk Penentuan Penyerahan Barangnya Kemudian Untuk Penentuan Karakteristik Dan Sebagainya Kemudian Dasar Hukumnya Yang pertama Dari Al-Quran Itu Ada Di Surah Al-Baqarah Ya Ya Ayuhal Lazina Amanu Iza Tadayan Tumbidainin Iza Ajalim Musa Mengfaktubuh Jadi Kata kuncinya Adalah Jika kamu Bermu'amalah Tidak Secara Tunai Iza Iza Tadayan Tumbidainin Kemudian Dari Hadis Hadis Ini Man Aslaf Fi Tamrin Siapa Yang Memesan Kurma Falyuslif Maka Hendaklah Memesan Fi Kailin Ma'lumin Dengan Takaran Tertentu Ini Kailin Kailin Ma'lumin Kakalan Takaran Tertentu Wawaznin Ma'lumin Dengan Timbangan Tertentu Ila Ajalim Ma'lumin Dan Jangka Waktu Tertentu Maka Kalau Kita Pesen Kurma Maka Ada Tiga Yang Harus Terpenuhi Yang Pertama Takarannya Kemudian Yang Kedua Timbangan Dan Yang Ketiga Jangka Waktu Ini Menurut Hadis Menurut Redaksi Yang Lain Imam Bukhari Mengatakan Man Aslaf Fi Siapa Yang Memesan Sesuatu Ini Berarti Konteksnya Bisa Lebih Luas Kalau Menurut Yang Bukhari Kemudian Yang Ketiga Dasarnya Dari Ijema' Ibn Mundir Mengatakan Bahwa Ulama' Telah Sepakat Salam Hukumnya Boleh Dengan Pertimbangan Banyak Orang Yang Membutuhkan Banyak Yang Membutuhkan Maka Boleh Rukun Salam Yang Pertama Hakit Dua Orang Yang Bertransaksi Muslim Atau Rob Salam Pembeli Dan Muslim Ilai Penjual Kemudian Objek Transaksinya Muslim Fih Kemudian Ada Ruk Sulmal Ada Harganya Jelas Kemudian Ada Siwa Ini Rukun Salam Syaratnya Apa Syarat Dalam Jual Beli Salam Itu Satu Jenisnya Diketahui Kemudian Sifat Diketahui Karakteristik Spesifikasi Kemudian Jumlahnya Kuantitasnya Berapa Yang Dibutuhkan Itu Diketahui Dengan Jelas Kemudian Waktu Penyerahnya Kapan Diketahui Kemudian Harga Jual Diketahui Jelas Harga Jualnya Berapa Kemudian Tempat Penyerahan Barang Ditentukan Dimana Barang Itu Akan 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 Diserahkan Sedangkan Menurut Imam Hanafi Syaratnya Banyak Sekali Satu Jenisnya Jelas Spesifikasinya Jelas Kemudian Diketahui Macamnya Kemudian Menjelaskan Sifat Sifat Itu Meliputi Kualitas Barang Bahannya Apa Kemudian Modalnya Seperti Apa Spesifikasi Karakteristik Kemudian Dijelaskan Kadar Nilai Dan Harga Jadi Kalau Pesan Barang Harganya Harus Jelas Kemudian Tidak Ada Riba Barang Ditangguhkan Artinya Barang Akan Diserahkan Di Kemudian Hari Selanjutnya Barang Ditentukan Spesifikasinya Kriterianya Jenis Barang Terdapat Di Pasaran Kemudian Akadnya Pasti Tempat Penyerahnya Jelas Dan Terakhir Barang Yang dimaksud Hendaknya Sesuai Dengan Harga Jadi Tidak Ada Mar Up Harga Yang Terlalu Tinggi Disini Barang Sesuai Dengan Harga Kemudian Bagaimana Salam Ini Diterapkan Dalam Lembaga Keuangan Syariah Terutama Di Perbankan Atau Di Lembaga Pembiayaan Mikro Banyak Tetapi Kemudian Yang Paling Terkenal Ini Salam Ini Banyak Dapat Dipraktikkan Atau Dapat Diimplementasikan Di Perbankan Skemanya Adalah Biasanya Salam Ini Untuk Pertanian Tetapi Kemudian Seiring Perkembangan Zaman Sebenarnya Salam Juga Tidak Hanya Untuk Pertanian Saja Maka Bank Bank Syariah Ini Negosiasi Negosiasi Dengan Penjual Atau Petani Dalam hal ini Harganya Berapa Kemudian Spesifikasinya Kemudian Penjual Mengirimkan Dokumen Terkait Dengan Perjanjian Terkait Dengan Spesifikasi Barang Setelah Ada Kemudian Barang Akan Dikirim Ke Bank Syariah Tetapi Kemudian Dalam Lembaga Keuangan Syariah Biasanya Melibatkan Tiga Pihak Kemudian Dikenal Dengan Istilah Salam Wazi Atau Salam Paralel Antara Salam Salam Paralel Berarti Dua Salam Dalam Sebuah Transaksi Itu Nah Ada Tiga Pihak Yang pertama Ada Pihak Bank Kemudian Pihak Produsen Penjual Yang ketiga Ada Pihak Nasabah Yang pertama Nasabah Ini Negosiasi Dengan Bank Ini Berarti Salam Satu Nah Kemudian Bank Pesan Ke Produsen Atau Penjual Ini Berarti Salam Dua Maka Kemudian Antara Salam Yang Satu Dengan Salam Dua Ini Tidak Ada Kaitan Tidak Bergantung Tidak Taluk Artinya Kalau Salam Satu Tidak Berhasil Atau Salam Dua Ini Tidak Berhasil Maka Tidak Akan Mengganggu Salam Akad Yang Lain Yang Kedua Adalah Istisna Akad Ini Juga Sama Seperti Akad Salam Tetapi Punya Kriteria Punya Penggunaan Yang Berbeda Istisna Ini Merupakan Akad Yang Biasanya Digunakan Dalam Bidang Manufaktur Atau Harus Membuat Dulu Harus Membuat Harus Memproduksi Terlebih Dahulu Kemudian Ketentuannya Dipersamakan Dengan Akad Salam Karena Memang Sama-sama Akad Jual Beli Pesanan Tetapi Kalau Akad Istisna Ini Lebih Kepada Memproduksi Barang Atau Memproduksi Sesuatu Itu Akad Yang Ditujukan Kepada Produsen Untuk Mengerjakan Sesuatu Untuk Memproduksi Sesuatu Sesuai Dengan Kriteria Tertentu Secara Secara Tangguh Atau Dilakukan Penyerahannya Di Kemudian Hari Istisna Ini Masuk Dalam Kategori Jual Beli Sistem Pesan Kriterianya Merejenis Macam Ukuran Kualitas Dan Jumlahnya Itu Disepakati Di Awal Kontrak Tetapi Pembayarannya Sesuai Dengan Kesepakatan Bisa Di Awal Atau Di Awal Secara Kontan Bisa Di Angsur Atau Bahkan Bisa Di Akhir Biasanya Diperbankan Untuk Produksi Manufaktur Industri Kecil Menengah Dan Konstruksi Itu Menggunakan Salam Kemudian Dasar Hukumnya Sama Seperti Salam Kemudian Dari Ijumah Sebagian Ulama Menyatakan Bahwa Pada Dasarnya Umat Telah Sepakat Istisna Itu Dibenarkan Dan Telah Dipraktikan Sejak Dulu Tanpa Ada Sahabat Atau Ulama Yang Melarang Maka Kemudian Istisna Itu Boleh Kemudian Secara Logika Akad Ini Dibutuhkan Oleh Masyarakat Kalau Akad Ini Dilarang Maka Banyak Masyarakat Yang Sulit Kesulitan Untuk Memperoleh Barang Yang Dinginkan Maka Untuk Mencegah Kesulitan Itu Dibolehkan Akad Ini Maka Secara Logika Akad Ini Jadi Boleh Istisna Itu Dijadikan Sebagai Solusi Kepada Orang Orang Yang Ingin Membutuhkan Barang Memerlukan Barang Sesuai Dengan Spesifikasi Yang Diinginkan Kemudian Rukunnya Ada Satu Mustasni Orang Yang Memesan Pihak Yang Memesan Untuk Dibuatkan Barang Jadi Pemesan Barang Kemudian Solnik Berarti Produsen Pihak Yang Diminta Untuk Membuat Atau Mengadakan Barang Kemudian Masno Barang Yang Yang Diakatkan Atau Barang Yang Dijadikan Sebagai Objek Transaksi Bisa Benda Atau Barang Yang Harus Diadakan Jadi Masno Itu Barang Atau Benda Yang Harus Diproduksi Tetapi Kemudian Madhab Anafiah Mengatakan Bahwa Objek Akad Itu Bukan Bukan Bada Barang Atau Benda Tetapi Kewajiban Untuk Mengerjakan Berarti Konteksnya Lebih Ke Jasa Kemudian Yang Keempat Ada Syuhah Atau Ijab Kobul Syaratnya Istisna Itu Harus Diketahui Jenis Okuran Sifat Kriteria Spesifikasi Jadi Jelas Sama Seperti Salam Kemudian Barang Yang Dipesan Merupakan Barang Yang Biasa Ditransaksikan Atau Berlaku Dalam Hubungan Antara Manusia Kemudian Barang Yang Memang Sudah Dipesan Oleh Masyarakat Bahasa Sedangnya Seperti Itu Kemudian Tidak Disebutkan Waktu Penyerahan Barang Jika Jangka Waktu Penyerahan Maka Akadnya Ini Menurut Pendapat Abu Hanifah Tapi Harus Beberapa Ulama Memang Harus Tetap Karena Jangka Waktu Itu Untuk Menentukan Batas Waktu Kapan Harus Dikerjakan Tetapi Menurut Abu Hanifah Tidak Ditentukan Penyerahan Barangnya Kemudian Apa Bedanya Salam Dan Istisna Yang Pertama Barangnya Disebut Muslim Fih Kriteria Disebutkan Spesifikasi Disebutkan Yang Kedua Masno Istisna Itu Barangnya Disebut Masno Barangnya Ditangguhkan Kriteria Dijelaskan Spesifikasi Dijelaskan Secara Sederhana Kalau Salam Barangnya Itu Boleh Sudah Jadi Dan Ada Di Pasaran Kalau Istisna Itu Barangnya Diproduksi Terlebih Dahulu Harus Diproduksi Terlebih Dahulu Yang Kedua Bayarnya Kontan Cara Bayarnya Kontan Di Pada Saat Akat Berarti Di Awal Akat Secara Tunai Awal Akat Tunai Itu Kalau Salam Kalau Istisna Bayarnya Boleh Tunai Boleh Di Angsur Boleh Di Awal Boleh Di Angsur Boleh Di Akhir Jadi Lebih Fleksibel Akat Salam Mengikat Semua Pihak Telah Terikat Perjanjian Sejak Awal Sedangkan Akat Istisna Ini Secara Ikutan Atau Melindungi Produsen Sehingga Tidak Ditinggalkan Begitu Saja Jadi Untuk Mengikat Saja Kalau Akat Istisna Ini Ke Skemanya Sama Produsen Bank Meminta Produsen Untuk Dibuatkan Negosiasi Pesan Kemudian Bisa Menagih Pembayarannya Kemudian Dikirimkan Barangnya Ke Bank Syariah Ini Untuk Istisna Muazi Sama Ini Berarti Istisna Satu Ini Istisna Dua Sama Sama Tidak Berkaitan Demikian Penjelasan Pada Kesempatan Hari Ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih.